Tadi pihak kampus bilang anak saya tuh mau di D.O. Mas, Pak. Saya bingung, saya udah cari kemana-mana tetapi kita ketemu, gitu, Mas. Ajar, 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 Pak, ajar. Ajar, ibu, yeklo. Astaga. Adik, adik, izin ya nggak ini? Kalau ga adik, bisa saya perkarakan ini. Ibu, tujuan kita coba ngebantuin, ibu. Astaga, susah. Terima kasih. Untuk tak sakit, merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Ya, saat ini kita ada di sebuah kampus yang ada di Jakarta. Kita di sini ketemu sama klien kita, orang tua. Di sini dia ingin mencari anaknya. Dia kuliah di sini nih. Nah, seperti apa ceritanya dan kenapa anaknya selama ini nggak kuliah. Nanti kita ketemu sama klien kita. Yuk, langsung ke sana. Janjian di kampus anaknya. Masih di daerah Jakarta. Apa sih? Ibu Siti kan? Iya. Oh, ini? Kalau ibu ini siapa? Oh, ibu. Klien kita. Klien kita kali ini namanya Ibu Siti. Dia ditinggal pergi sama anaknya, seorang perempuan lagi. Umur masih 19 tahun dan masih kuliah. Ibu udah dari dalam, udah ngomong sama ini belum? Udah, justru itu kan tadi pihak kampus bilang, Anak saya tuh mau di Deo, Mas. Karena katanya udah 2 bulan, ya nggak masuk kampus. Setahir wala, Dih. Saya bingung, saya udah cari kemana-mana, tapi nggak ketemu gitu, Mas. Ini anak kita ngilang satu hari saja. Kita udah panik. Udah bertanya-tanya. Pasti udah lapor polisi kalau 2x24 jam. Ini udah 2 bulan. Nggak boleh. Saya harus cari kemana lagi. Saya harus tanya semua temannya. Temannya nggak ada yang tahu. Ini temannya nggak ada yang tahu, Mbak. Sama sekali. Tidak, tiba-tiba dia jangan gitu aja. Nggak ada kabar. Gue belum ngobrol banyak sama klien kita. Tiba-tiba... Ini ada izinnya nggak ini? Kalau nggak ada izinnya, bisa saya perkarakan ini. Ada orang kita, Pak, yang ngurusin, Pak. Ada orang kita, Pak, yang ngurusin, Pak. Kita harus tinggalkan, Pak. Ya, nanti suratnya ada dulu nih. Nggak bisa ini. Ini kan mas-mas dan bapak ini ikut kami ke pos untuk mendata. Nanti akan datang surat izinnya gitu ya. Yaudah, saya aja, Pak. Yaudah, saya aja, Pak. Silahkan. Ini kan sebenarnya kita ini cuma ngobrol-ngobrol aja loh, Pak. Ini sebenarnya. Nggak ada syuting sama sekali. Akhirnya, gue berusaha untuk kasih pengertian mereka. Mereka ngasih penjelasan mereka dan gue disitu harus buat laporan bahwa kita disitu mau membantu klien kita yang lagi mencari anak yang hilang. Dia ini nyariin anaknya. Dan ternyata dia minta ketemuan di kampus ini. Ini kampusnya anaknya juga. Anaknya kuliah di sini. Dan pas gue lagi ngisi administrasi, lagi tanda tangan di situ, tiba-tiba... Tiba... Eh, sapa, sapa, sapa. Ibu, ibu, ibu. Bapak, sapa, sapa. Ibu, ibu, ibu. Tolong dong yang lain pada sini. Ya aman, aman, tolong. Tunggu, aku akan jadi bertabur, akan jadi bertabur. Hei, bapak ini siapa. Ini masuknya apa sih, Pak. Hei, hei, hei. Bapak ini siapa? Bapak ini ngapain? Mau ngapain, bapak? Hah? Siapa ini, napa? Bapak ngapain ini? Bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Hei, hei, hei. Tim purusang untuk menjaga mereka. Tapi ini kasar banget mereka ini. Mereka membawi buta. Akhirnya dipaksa sama mereka untuk mengikut mereka. Dan kemudian mobilnya luncur. Mobil, 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 mobil. Pakai lagi mobil, mobil, mobil. Akhirnya tim kita berusaha ngejar di situ pakai mobil. Ngejar orang yang berusaha nyulik itu. Ya tadi siapa itu siapa? Kok bisa dibawa datang ke situ? Aku nggak tahu itu siapa. Pak masih ada nggak mobilnya, Pak? Fitris. Kan ada pelat nomornya tadi. Kita kan baru aja tadi kayaknya. Kita sempat hilang jejak loh. Kemana ini mobil? Kok nggak ada? Ini kemana ini mereka? Kamu nama siapa? Nadia. Nadia teman deketnya. Iya, aku sahabatnya Fitri. Astaghfirullah Jaya. Kenapa tadi ibunya? Takutnya kenapa-kenapa loh ini ibunya. Pak jangan sampai hilang, Pak. Buru apa? Nah nggak lama kemudian kita cari-cari sepanjang jalan. Mobil ini nongol lagi. Nah itu itu pembahannya, Pak. Pemet aja, pembah. Pemet, Pak. Sebentar, sebentar, Pak. Dia mau berhenti, Pak. Dia mau berhenti, Pak. Dia mau berhenti, Pak. Ajar, 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 Pak. Ajar, ibu. Astaghfirullah Jaya. Mobil ini berhenti, ngasih sentiwi, dan kemudian pintu dibuka, diborong. Kalian kita busukin ke jalanan. Ajar, ayo, ayo. Ibu. Ibu, ibu. Ibu, nggak apa-apa. Ibu, nggak apa-apa. Astaghfirullah Jaya. Ibu, nggak apa-apa ini, Ibu? Aneh saya, Pak. Siapa tadi itu? Siapa ibu? Itu yang saya bilang katanya anak saya pinjam uang sama bosnya dia, Mas. Tapi saya ingat tahu. Katanya anak saya pinjam uang sama bosnya dia. Berapa nominalnya? Mas saya nggak tahu uangnya itu untuk apa, Mas. Kok yang dijulik ibu, bukan anaknya? Atau janjian anaknya ibu di rumah mereka? Dia cari anak saya. Dia pernah datang ke rumah saya, gedor-gedor pintu saya. Saya jadi takut, Mas. Asah wajib. Berarti ini bukannya pertama kali? Bukan. Siapa nama orang yang dipinjemin uangnya, Ibu? Pak Ario, kalau nggak salah Pak Ario. Pak Ario namanya? Ibu tahu tempatnya? Saya nggak tahu tempatnya. Tapi kan nggak boleh seperti ini, Ibu, mereka. Walaupun ini hutang-hutang, tapi nggak boleh main menculik gini. Nggak boleh. Ini udah melanggar hukum ini. Saya bingung, saya harus bagaimana, Mas. Si, Bu tadi di mobil, diapain aja, bukan sama mereka. Saya cuma diancem, Mbak. Karena saya nggak, ya dia nyari anak saya, nggak ketemu. Dan dia nggak percaya kalau anak saya itu sudah 2 bulan nggak pulang, dia nggak percaya sama saya, saya bohong. Ibu Siti ini trauma, dia ketakutan. Di dalam mobil dia, dia ancam. Dia dipaksa untuk bayar hutang anaknya. Berarti anak ibu nggak sama mereka ini, berarti ya? Iya, dia nyari anak saya, Mas. Iya, Pak Ario, ini siapa nih? Kamu nggak tahu anaknya di mana, kira-kira? Ada temennya nggak, atau siapa nggak, kira-kira? Yang kita tanyain. Nadia ini kan temennya. Harusnya minimal Nadia ini tahu apa yang terjadi dengan Fitri. Ini anak berkuatnya satu-satunya, Nadia. Iya, Pak Ario, maaf. Jadi si Fitri itu sempat bilang sama aku, kalau dia nggak betah di rumah. Fitri ini merasa dikekang. Dia nggak cocok sama ibunya. Makanya dia pergi meninggalkan rumah. Katanya Tante suka maksa-maksa dia teru. Maksa-maksa apa maksudnya? Iya, yang bikin dia nggak nyaman di rumah. Dan sampai dia pergi dari rumah. Jadi udah gini sama ibu, katanya. Sudah gini banget, enak sayang. Maaf, Tante. Dia bilang seperti itu. Iya. Penci sama ibunya, kenapa? Dan dia nggak mau nganggap ibunya lagi. Mungkin dia terpengaruh sama temennya nggak ini? Ada nggak temen deket dia? Kita tanya sama Nadia, di mana Fitri? Dia bilang dia nggak tahu di mana Fitri. Tapi yang dia tahu Fitri ini punya pacar. Kenapa nggak bilang? Tadi kan aku nanya. Cerita gitu loh. Saya sendiri ibunya nggak tahu. Anak saya dulu punya pacar. Seharusnya kamu bilang kalau saya kenapa-kenapa bagaimana? Coba. Nah, di situ kan berarti Nadia tahu sesuatu. Kita tanya siapa nama pacarnya. Handy, mas. Udah berapa lama pacar sama Handi? Udah dua bulan. Udah dua bulan. Tolongin, mas, enak sayang, mas. Iya, ibu sudah selesai. Enggak. Handi ini kuliah atau apa kerja? Tolongin, mas. Biasa nolongin, tempat kuliah. Empat kuliahnya? Tempat kuliah. Oh, satu kuliah ini? Yaudah kita cari Handi deh. Tahu kan, kenal kan? Iya, kenal. Akhirnya kita menuju ke kampusnya Fitri lagi. Tahu tepatnya ya. Namanya siapa tadi cowoknya? Namanya Handi. Handi. Sebelah mana Handi ini? Handi ini sebelah sana. Yuk kita langsung situ. Kita nanya di situ sama temen-temennya Handi, sama anak mahasiswa yang ada di sana. Lihat Handi enggak? Lihat Handi enggak? Mereka bilang dia enggak lihat. Atau mungkin enggak kuliah pada saat hari ini. Orangnya kayak gimana, Nadian? Dia orangnya tinggi. Oh, tinggi. Oh, tinggi. Pak, lupa nanya. Lihat yang namanya Handi enggak? Handi. 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 Gak liat ya. Gak liat ya, Pak. Iya, kasih ya. Nah, Handi begitu disebut namanya. Dia ngeliat. Nah, dia panik. Dia berdiri. Dan kemudian kabur. Handi, hei. Siapa itu, Handi? Eh, Handi, Handi, kejar, kejar, Pak. Langsung sama tim kita kejar. Dia lari sekenceng-kencengnya. Sampe akhirnya ada angkutan umum. Dia naik ke angkutan umum, loh. Muruh-muruh kita kejar. Kita langsung masuk angkutan umum juga. Kita paksa dia di situ untuk ngaku. Ngapain lu kaburan? Maksudnya apa? Lu ngapain lu kabur? Lu ngapain lu kabur? Ngapain lu kabur? Hah? Koneknya lu ngapain? Enggak, kenapa lu kabur? Lu henti, kan? Ini pada kemana lagi, Coba. Lu kenapa sih? Kamu kok gak tanggil aja gak? Teriakin aja langsung. Dianya udah kabur duluan. Aku udah sempet. Kamu teriak, kamu kan kenal. Tapi kamu yang benar. Iya, aku kenal sama dia. Lu lagi coba gitarim. Kamu kasih tadi mana? Kamu jadinya ke arah mana? Dia aja gua Handi. Lu ngapain kabur? Hah? Saya kira orang Naji utang. Jadi ternyata Handi ini kabur karena dia pernah didatangin sama depolator. Naji utangnya kan kita pake antahnya Naji utang apa? Nah kalian siapa sih? Hah? Kalian siapa sih? Gua mau nanya tentang Fitri. Fitri di mana? Lu pacarnya Handi kan? Dia udah gak pulang dua bulan loh. Ya, gua pacarnya. Gua pacarnya si Fitri kan? Siapa nyanyar si Fitri? Dia kok mungkin masih di dalam ala kampus ini? Naik angkot tadi kayaknya. Naik angkot? Fitri minjem uang sama orang. Gua disuruh orang tuanya untuk nyarin dia. Dia udah gak pulang dua bulan loh. Jangan-jangan lu bakapur ya. Fitri minjem uang sama orang. Akhirnya sebuah tiga daseng. Ya, ternyata Handi ini kabur karena dia pernah didatangin sama dep kolektor. Sama preman-preman. Ya, dipaksa untuk ngasih tau di mana Fitri. Kamu sih gak bilang dari kemarin-kemarin. Mana dia gak mau bilang Fitri gak boleh bilang. Ibu sama Nadia gak usah nyala-nyala. Mungkin kita baru-baru Nadia mau bantuin kita buat nyari Fitri ya Nadia ya. Ya, cari kok. Ini Pak mana, Pak? Angkotnya? Setelah kita paksa baru keluar alamat. Selama ini dia pergi dari rumah tuh tinggal di mana dia? Jating sekarang tinggal di Jalan Manggis 2. Jalan Manggis 2. Di daerah Jakarta Barat. Aduh. Ini dia nih. Ini dia nih. Turun dulu. Cepet, cepet. Aduh. Aduh. Udah-udah. Udah-udah ketemu. Tadi udah ketemu sama Handinya. Dan Handinya bilang, memang Fitri ini pernah cerita dia lagi ribut sama orang tuanya. Emang catanya ribut sama ibu? Ya, dia gak cerita. Pokoknya dia kecewa sama ibu. Sekarang dia tinggal di Jalan. Jalan apa tinggalnya tadi, Jok? Jalan Manggis 2. Jalan Manggis 2. Jalan Manggis 2. Dia tinggal di sana. Iya, kadang sama temennya. Dia tinggal di situ. Saya gak tau itu tempat apa yang mesti tinggal di rumah di situ. Iya, dan dia memang dikejar-kejar di kolopter katanya. Ya ampun. Ditanyakan masalah utang. Saya gak tau kalau masalah itu mas. Makanya mending kita coba cari di Jalan Manggis ya, bro. Jalan Manggis 2 ya. Jalan Manggis 2 ya. Jalan Manggis 2 ya. Jalan Manggis 2 ya. Oke ya. Yuk, kita ke Jalan Manggis. Nanti tunggu kabar dari Joko ya, ibu ya. Tim juga meluncur ke daerah Jakarta Barat.